Di dukungan pertama ini kita ulu salam dulu Wasilah Yang Udah ngajarin Di sini aja Assalamualaikum 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 Tiga kali mas Assalamualaikum 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 Oke, kita parkir yang aman aja Pak kita ke warung itu dulu Menurut aku pribadi gak yang unik? Tengoknya kita ini? Iya Tengoknya Paling ini orang ngomong ada diri Orang bisik Nah itu aku Wess ternyata responasi ini Apa ini memang bisik antar orang lio di sini Aku jatah itu isi Jatah itu Suri Aku punya kaya Anonur kok Nah Anonur kan berarti kan Arahnya kan ke situ Gitu lho Nah tanggapannya samaan tapi Nah teka segi Pandang aku Tengok ngomong aku Gimana tanggapannya samaan tapi Oh Kepada nanggapin 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 nanggomahe Oh nanggapin Oke siap Ini bibit tebu kan Apa? Iya Ini sebelahnya Omae Pak De Embahin kau mau Ada cewek cantik Ini satu aneh nak temu Gak temu satu aneh Dambi aku Bisa jadi Agar bisnis sampai Mulia Tidak melanggar Aturan Hukum Yang berlaku di Indonesia Maupun Agama Ini kan anak lu gede Lu udah nyanggel kita akan anui di belakang truk terus karena hanya seneng truk ini konten-konten kita itu sebenarnya dulu kan yang satu channel kan memang khusus truk tapi ada campuran-campuran malah kena pelanggaran jadi kita memang seneng truk-truk tangguh seperti ini ini truk tangguh saya sendiri juga pernah sampai beli truknya ini truk-truk tangguh dan pak super itu pejuang rupiah original ini pejuang rupiah demi keluarga karena kalau bawa truk kumatan berat terus jalannya se-extreme ini di dalam hutan dan full naik ini beralih tema aja ya pak ya tentang youtube ini gimana pak youtube kalau saya karena memang kehidupanku itu dulu didulang youtube itu penghasilan yang gede banget jadi saya tetap akan bersepancar di dunia youtube dan akan untuk komentasi apa aja yang bermanfaat buat saya dan bisa buat orang lain kalau seperti saya pemula itu biar semangat itu gimana pak semangatnya itu ya tidak harus langsung di apa ini pak dikejar-kejar tidak bukan masalah itu bisa menurut bapak itu bikin konten terus memotivasi orang apa gimana gitu kalau seperti kita nggak usah memotivasi orang motivasi sendiri bikin konten sendiri tapi di dalam konten itu bermanfaat orang lain kalau memotivasi orang orang sejaman sekarang itu orang bodoh diajari beruntah apa mana orang pinter jadi nggak perlu motivasi untuk orang lain ya pak kipu mau ngarepsi salah orang orang kok saya ini kok dikandahanir bakal gak teh asli nggak bakal mau ya kita motivasi dengan diri kita sendiri apabila konten kita itu tayangnya bagus dan banyak memberi manfaat orang lain lah itu dia akan termotivasi sendirinya contoh caranya gini pak kan saya ini kan baru mengembangkan akun YouTube pijet itu pak ya biar saya itu fokus ke itu tuh caranya gimana biar biar seneng terus itu loh loh itu yang kau jalani itu kan termasuk perjuangan dan provider sekali buat dirimu dan buat orang yang lain itu satu ya Pak ya keduanya itu gimana keduanya tetep lah itu kalau saya harus terus sementara gak dukun kalau menolong orang itu kan hati kalau silsilah yang lain menolong orang yang tapi kan orang aku dukun aku aku bisa kok enggak tapi sengdadaan eh saki betul kata-kata saki loh saki wongki uripek wongk ini untuk cobaan ini ya tidak kita tidak melaju ke kok digodoh wongk ini gak uripek wongk ini woy karena itu free part ya harus ditonjolkan gini pak gini pak ya terkadang kita kan ada atau ada apa tuh titik jenuh pak titik jenuh memang perjuangan itu memang menjenuhkan dan sangat menjengkelkan cara biar kita biar kita tidak apa itu jenuh menghadapi apa itu perkembangan ini di di YouTube kita ini itu caranya gimana pak bisa orang hidup itu kalau gak ada jenuh gak ada semangat yang bisa melawan jenuh itulah semangat bukan orang yang semangat terus langsung larinya banter atau kerjanya banter bukan itu orang yang bisa melewati cobaan itu itulah orang yang semangat gini ya pelan tapi pasti gitu ya orang yang bisa menghindari cobaan-cobaan dan lika-liku terus melihat manis kecut hasilnya pekerjaan atau perjuangan karena itu-itu yang bisa dibilang semangat terima kasih bapak Ijo ya semangat itu harus kerjanya rajin gak gak seperti ini kita bisa berbagi aja itu sudah termasuk membangun bagi saya terima kasih untuk motivasinya bapak Ijo untuk semangatnya terima kasih banyak seperti saat ini untuk YouTube ya tayangnya gak bagus video diedit sebagus mungkin atau seanum siapa tahu memang ada berkahnya ya jadi itu yang saya kerjakan ya bukan harus mengejar ini mengejar ini belum tentu yang dikejar ini dikejar itu itu ya betul itu betul sekali kalau orang kan maunya itu kalau enak dikejar gak mau apa sedihnya gak mau perjuangannya dia itu yang diimpikan langsung sukses langsung naik enggak dulu itu YouTube itu gak pernah bermimpi bisa satu bulan sampai 70 juta gak pernah bermimpi seperti itu tetapi Alhamdulillah ternyata kehidupan saya berubah dengan hasil itu dan bisa dapat banyak ya 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 akhirnya ya penyalip keren bagimang ternyata ya mau ngalah posisi dengar jadi ya video ini kadangkan untuk kita ekspor yang tangguh kalau yang dibelakang masih dia dibelakang saya ya Pak sama seingat disini itu waktu saya belajar nyopir memang arah sini loh padahal jauh dari rumah saya saya pertama kali ya punya mobil dari uang YouTube ya dari yang dulu itu di tahun 2019 itu memang saya kesini dan itu mobil pertama kali yang saya dapat dari uangnya dari dari akun apa ya kalau ini di dengar dari pihak pajak yuk kita sudah bayar pajak ya ya Alhamdulillah ya Pak dan sampai sekarang Alhamdulillah seandainya kita itu berbicara seperti ini pasti orang pada gak suka ya 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 bukan gitu seandainya saya katakan gini saya gak nyangka kalau hidup bisa berubah dan bisa menumpak mobil ya karena di itu mimpi ya gak pernah angin-angen gak pernah ya cuma Nek caro pengen ah kepegang Nek caro kata-kata itu kan tidak terus langsung mengangen iya seandainya ada kejaiban dari uang dikasih ya kiri gak Pak? buat motivasi kok itu Pak? iya buat penyemangat kita biar kerjanya itu biar semangat fokus gitu loh Pak kalau saya pelajari dari Bapak loh gitu loh ya kalau untuk dipikir-pikir benar memang kerjaan saya memang kan tidak satu tidak youtube saja kita banyak bisnis yang lain sepertinya betul tapi ya bisnis kecil tapi Alhamdulillah yang penting genungku beras turah saat ini saya punya hutang kok ya tidak apa-apa lah Pak saya masih punya hutang banyak sebenarnya saya ini sama bus bawang merah masih punya hutang dan belum bisa lunas tapi sabar beras 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 kita ketika kerja mati kata-kata hari ini kata-kata hari ini kata-kata hari ini suam itu berjuang untuk hidup siap krisis global motivasi buat anak muda jangan, jangan gak mau melangkah, harus melangkah apa yang dibisa, seandainya bisanya apa itu harus diperjuangkan karena perjuangan itu memerlukan banyak sekali rintangan untuk menuju sukses sukses itu tidak mudah untuk diraih, tapi tujuan hidup itu bukan untuk sukses betul tapi untuk bahagia, kecukupan betul pak, betul karena sukses tidak ada ujungnya, nanti kalau dipusah sukses, mentok, habis iya kalau kita itu sering berbagi pengalaman itu, memang asik ya pak ya perjalanannya iya karena orang itu ya, kalau bahasa kita, bahasa dunia fisik, seperti ini dunia nyata ya perjuangan itu dia rasanya, kayak-kayak seperti ini saya sendiri mengalami kesulitan, ya banyak sekali sebenarnya, kesulitan saya tapi ya, biasanya itu, solusinya meng-sabar, sabar, 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 sabar dan satu pak, betul tidak ada, apa, teori yang membenarkan, gak bisa seperti kemarin itu salah satu contoh di saat uang gak banyak, terus, apa, kerjaan kita keser-kejar, eh duit kita taruh di bank, malah iya, betul pak ketelingsut, akhirnya tidak masuk saldo ya, itu tidak sedikit bagi saya ya tidak sedikit untuk kehidupan saya, lain kalau bos-bos besar ya nah, di saat kurang tapi ya, itu namanya kan rintangan loh pak ya itu kan, ya itu memang, gak bisa rezeki dikejar langsung betul, betul pak tapi di sisi lain bukan itu aja, karena memang, kalau memang kita saatnya untuk kaya tidur pun dapat uang betul tidur pun dapat uang gak kerja, tapi, tidurnya orang yang punya pekerjaan banyak bukan tidurnya orang mengalas betul, kita kan kerja itu kan, bukan apa itu, langsung kita dapat uang buka di dagung itu ya pak ya nah, itu kan sudah hampir gede, jadi tidak mungkin tiap hari kita harus ke sawah betul pak, betul pak seperti itu, betul jadi, di saat kita tidur pun banyak pengen salam seandainya kita, kalau kata-kata bisnismen itu punya aset banyak punya bisnis banyak ya, seperti kembali ke Youtube ya pak ya kita itu menanam video dululah ya iya, kalau itu memang kata-kata saya di era 2015 itu kita nanam kita nanam, iya seperti saham lah pak ya nanam satu kali tapi, bisa juga kita panen berkali-kali tambah betul, betul, betul kita nambah view, nambah subscribe, kan gitu lah pak ya nambah like, gitu selama video kita ditonton orang, itu bisa mendapatkan uang betul, betul pak, betul itu, yang saya gali itu seperti itu tadi akhirnya terpecahkan jadi, seandainya kita susah pun orang mau pandang kok jadi, yang seperti saya pemula kayak gini kan kadang itu kan ada jenisnya pak oh, kok 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 sulit kayak gini ya, gitu tapi kita kan, bukan kerja itu bukan dari Youtube aja kan gitu iya, bangsa kan bukan dari Youtube kan seperti kita pijet kita dapat rezeki dikit kita gak ngarip loh kita dapat rezeki orang ngasih kita ikhlas, kan gitu loh orang itu ngasih ikhlas gitu loh kita sudah terima kasih kita sudah leguh, kan gitu timbalan terima kasih contoh kita kerja buat apa itu, buat makan sehari-hari di alam bangunan kah apa itu kita mengambil seperti apa itu pekerjaan yang intinya ya selagi kita bisa lah gitu loh yang penting halal tidak merugikan orang lain kan gitu loh kalau Youtube kan kita buat masa depan bisa gitu bisa buat hari tua gitu loh contoh, apapunnya kita satu bulan ini gak ACC kan gitu loh pak akhir bulan kita bisa ACC bulan depan kita bisa ACC kan kita gak tahu kan gitu loh namanya kan rezeki kan kita gak tahu kan gitu tapi kalau konten kreator mas kita tidak harus membahas di Youtube saja konten kreator itu sekarang di Facebook betul pak sekarang yang menjadi konten kreator dan usahakan bikin konten yang bermanfaat bukan konten-konten ale yang gak ada manfaat jadi memang gak konten-konten ale jadi ini tuh pengen saya pak di aplikasi tiktok di aplikasi fb instagram saya pengen kembangkan itu video yang tentang pijat itu pak saya kembangkan tapi kita di dunia Youtube aja dulu kalau Youtube bisa berkembang nanti kita beralih ke nyambung-nyambung ke Facebook ke apa itu Instagram ke tiktok kan gitu loh pak itu memang harus kuasa ya konten yang original itu mau sangat bagus tapi kalau saya sendiri tuh jarang pakai musik jarang pakai intro aku dulu tuh jarang pakai musik pak video saya tuh jarang pakai musik malah saya tuh jarang ngedit kok langsung saya upload gitu loh jarang saya edit gitu kayak gitu loh mas kita gak di edit pun loh kalau watermarknya dari pinggir itu video saya dicampot orang kok tapi diambil orang itu katanya jelek tapi malah orang yang lain yang ngambil malah cuma banyak iya kembali ke rezeki aja dulu pak kembali ke rezeki kita aja dulu pak iya mungkin ya hari-hari ini mungkin tapi ya seandainya kita punya aset banyak itu hidupan masih tenang seandainya seperti yang sendiri hidup-hidup sekarang diremehkan orang tapi saya masih bisa biasa saja tapi Alhamdulillah masih banyak rezeki yang lain yang orang lain itu tidak tahu penghasilan saya itu dari mana gak tahu iya saya masih santai-santai aja walaupun jarang ini di katanya kan gini hari bangkrut gak masalah tapi biarpun anjing menggonggong kita kan gak usah menggonggongin gitu loh pak hanya kalau punya gawean punya kerja gak usah di dono wong-wong bikin motivasi aja anjing itu bikin bikin motivasi aja kita bikin semangat aja itu kan gitu tapi serana anjing saya gitu loh iya apa ya itu namanya ya apa namanya itu ya luar kah kita pernah beli minuman disini iya banyaknya ya kurang ramah disitu ya tapi cantik kok tapi pas kita kesitu kurang tidur kok kurang istirahat ya kita sudah hampir-hampir tutup tuh biar sampai kayaknya ya tapi sebenarnya itu pengen saya ajak kesitu loh pak iya kemarin temenku ngajak kesini sebenarnya tapi kalau kita bawa mobil kan udah bisa bisa tapi karena orangnya itu hubungan hal-hal gini 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 waliullah yang disitu penunggu yang disitu ininya kita masukin ke mediator jadi mediator gitu loh sulit deh kata-katanya kayak gitu hahaha karena harus ada mejaan wah harus ada tapi mediator itu harus kuat gitu loh tidak sembarang orang tidak harus sembarang orang kotanya harus kuat gitu kita sudah sampai tujuan tapi kita kesini tuh niatnya kok bukan mengulik ya bukan kita yang nyata yang nyata aja kejadian yang nyata kita tidak mau ikut tambur urusan orang baik karena bukan memenangi kita itu masih lagi ya masih masih tapi kita nggak nyebut merek kita uloh salam dulu kalau disini di dukungan pertama ini kita uloh salam dulu Assalamualaikum wasilah yang gua ngajarin ngajarin disini aja jok Assalamualaikum 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 Tram kali, Mas Assalamualaikum kita parkir yang aman aja Pak kita ke warung gitu dulu tutup asik kita buka, ada orang ya kita pake pake disana biar ada sopanya dikit lah sama warga disini ntar kan abis itu aja mas pake ini karunem sekilem sehing elak aku kecil pun segini guni